Seluruh masyarakat di Jabodetabek, di majlis seluruh Mustafa, Samukur Syakir yang masih menjelaskan segar, doa supaya film ini diberikan kesuksesan berkahwinan di Allah. Tiba-tiba, pas pagi, bangun tidur, ada yang telpon dari salah satu partner kita. Syakir, orang, apa namanya, mereka universiti dan KBRI mau minta dihubungkan dengan Syakir. Untuk apa, Syakir bilang? Jadi, mereka butuh film yang bisa mencetrakan budaya Indonesia di event internasional di American University. Nah, akhirnya, terus apa yang bisa Syakir bantu, Syakir bilang? Nah, Syakir bilang tuh, katanya Imam Tamaamun, dan kami lihat itu film yang berbudaya. Udah, akhirnya dia ngeliat, wah, udah, pas. Akhirnya, deal kita cocok, dan akhirnya, Alhamdulillah, film Imam Tamaamun terpilih untuk mewakili Indonesia di hari, apa ya, hari itu, kayak event tahunan yang paling besar gitu. Ada sekitar 90 negara mahasiswa di situ, dan ada sekitar 9.000 mahasiswa di universiti itu, dari berbagai macam negara. Nah, Indonesia di situ menampilkan pencah silat, dan film Imam Tamaamun. Wah, di situ Syakir speechless, dan Syakir tapi tidak bisa hadir ke sana, karena ada-ada kan juga, dan satu-dua hal masih banyak acara di Jakarta untuk persiapan akhirnya film Imam Tamaamun tanggal 90 Oktober. Benar-benar gak nyakak, benar-benar bangun tidur tuh, Syakir berani bohong kali ya, bohong. Syakir cek, memang kata-kata-kata BNW itu benar, dan memang kepalanya, langsung kepala kebudayaan KBNW di sana, langsung mengontek. Dan kita juga bilang, akhirnya ketika berjalan, kalau ini sukses, ke depan juga 1 November, di persahabatan, anniversary persahabatan kita, bersama beberapa negara, kayak Mexico, Australia, Turkey, Korea Selatan, dan lain-lain, Syakir lupa, itu juga akan ditayangkan di konferensi di sana, konferensi anniversary persahabatan yang ke-10 tahun. Nah, dan kalau itu sukses lagi, insya Allah, ke depan kita berkomitmen, buat kita ngedistribusiin film-film Indonesia yang berbudaya, yang bisa mencetrakan budaya Indonesia itu, di luar-luar negeri. Ya, ini, apa ya, satu dream, satu mimpi Syakir, memang Syakir pengen banget, Syakir bikin film tuh tujuannya selain, mesyuarikan kebaikan. Syakir tuh jatuh cinta sama Indonesia, secara, secara apa ya, secara visual tuh, karena Indonesia nih, kita punya keberagaman dan perbedaan yang luar biasa, tapi kita masih bisa hidup-hubun, masih bisa ketawa, masih bisa, nah ini kan hal yang unik, buat orang di luar gitu, yang harusnya disitrakan gitu. Nah, apalagi budaya-budayanya yang banyak banget. Ya, Alhamdulillah, bersyukur, dan terima kasih banyak, buat semua yang menoakan, buat orang tua, guru, buat semua fans, akhirnya pintu, cita-cita Syakir untuk, apa namanya, mencindrakan Indonesia, lewat perfilman di luar negeri, pintunya sudah mulai terbuka. Apa? Ipan ini sendiri akan dilaksanakan batu sendiri? Ipan ini, Syakir, akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober, di American University, dan yang 1 November itu nanti di, Lebanon, yang persahabatan sepuluh, apa namanya, sepuluh tahun itu, antara beberapa negara Indonesia. Berarti ini mematahkan, ikhomen negatif, kan sempat ada beberapa pro dan kontra, dan ini kamu membuktikan ke orang kalau layan, kebanyakan layan, dan akhirnya berhasil, bisa, secara ini, kalau internasional lawan, ini konten. tapi ini bukan membuktikan ya, karena aku juga benar-benar gak nyangka, gitu, jadi ya, ya boleh bilang gimana, dan aku bahkan berharap, yang semoga, nanti aku bilang, coba diliput, aku bilang, aku pengen tahu reaksi orang luar, melihat budaya Indonesia gimana, karena, aku bikin drama komedi, yang memang, kendaraan itu adalah kebudayaan Indonesia, gitu, yang ada di zaman momenya, yang lebih berikut, aku satu sama zaman dulu, jadi, yang kemarin, komentar negatif, ya, ternyata, itu kan aku sakit, aku sabat, ternyata aku nunggu balesannya nih, dari Allah, ternyata, Alhamdulillah, gak tahun-tahun, gue internasional, aku gak kepikiran, sebelumnya tuh, aku pikir mungkin balesannya apa-apa, gitu ya, pasti kan kalau diuji tuh, ada balesannya, ternyata gue internasional, sampai aku gak pertesan, sampai aku minta surat resminya, dari KBRI, dan bener-bener dikeluarkan, dari KBRI, dan, yaudah, semoga, ya, itu kan sebenarnya komentar negatif, kan yang belum nonton, toh mereka yang sudah nonton, akhirnya mau, men-support film ini, bahkan untuk internasional, kenapa kita anak bangsa sendiri, gak mau saling support, dan ke depan, Syakir juga pengen, bukan cuman film Syakir nih, tapi film-film yang lain, Syakir bisa bantu, distribusikan untuk, apa namanya, di luar negara, sekaligus kan bisa menjadi, ajang promosi juga, untuk di dalam Indonesia, ketika ada memang reaksi dari luar. Nah, komunikasi sendiri dari pihak, saya kira oleh film dengan KBRI, Indonesia dan Amerika nih, sampai proses, terpilihnya film itu seperti apa? Prosesnya, jadi American University of Beirut, ini kan sebenarnya di Beirut ya, di Timur Tengah, cuman memang kampus terbaik di Timur Tengah, di American University of Beirut. Nah, komunikasinya, ya kita sekir-sekir-sekir, bangun-figur, jadi ada, salah satu pemain, yang diimantai pemakmung, yang bilang, sekir, ini ada, kalau kaperik, mau nyambung ke sekir, yaudah, sekir-sekir bilang, terus dia cerita, bahwa akan ada event rasional, Indonesia diminta, untuk mewakili budayanya, lewat penampilan dan film, dia belum dapat-dapat, soalnya dia bilang, kalau saya lihat tahun ini, horror semua sekir, sedangkan di American University itu, horror itu kan buat mereka ya, buat mereka itu nggak mendidik, gitu-gitu, nah, akhirnya, kita lihat deh, trailer ke luar kamu katanya, boleh nggak kita lihat, oke, nanti kita bakal tayangin, di event itu, tapi yaudah, sekir-sekir bilang, sekir-sekir berkomunikasi, dan alhamdulillah, mereka cocok, nah, yaudah, komunikasinya, terus sih, sampai hari ini, juga terus komunikasi, sampai nanti juga, ada beberapa media, apa namanya, di sana juga, nanti akan, mungkin sakit, akan bisa hadir sih, yang saat November, kalau yang mau-mama probos, ini kan, bedakan tadi, nggak simpet juga, tadi juga, sepert habis preview, silam ini juga, oke, ini kan acara, event itu kesini, ini kan besok nih, persiapan sendiri nih, dari sekretelnya, untuk, memberikan konstribusi, persiapan aku sih, aku bikinin poster, buat, dilempel, di banding-banding, masiswa sana, dan buat diumumkan, aku bikin memang poster khususnya, jadi imam tanpa ma'amum, aku pakai bahasa inggris, imam without ma'amum, gitu, imam without ma'amum, nanti kan dijelasin, kalau mereka nggak ngerti, imam dan ma'amumnya, nanti kan di film, ada di jelaskan, nah, terus persiapan aku, ya aku ngasih trailer, bagi dengan, terus aku harus, ini sih harus, cari orang yang bisa subtitling, gitu, di inggris, yaudah, akhirnya ketemu, di temen film, ada yang biasa, ngasih subtitling, yaudah, dan jadi alhamdulillah cepet, sehari dua hari, aku yang minta, kalau bisa sehari dua hari, itu yang aku bilang, karena bedakan, udah, akhirnya semalam kita udah kirim, dan kita udah cek juga, KBR ini udah, udah ngecek juga, dan aku minta juga, bisa nggak mahasiswa-mahasiswa sana tuh, mereka dikreasikan, aku bilang, mereka ngeliput ke, atau apa, ngambil testimoni, segala macam, jadi aku kerjasama juga, sama temen mahasiswa di sana, gitu, mahasiswa yang ada di Indonesia, jadi kita zoom gitu, dari sini zoom, terus aku tanya, ya di sana keadaannya gimana, terus masih suami berapa, ada 9 ribu, segala macam apa, terus view-nya gimana, segala macam, nah aku minta mereka buat, udah, kalian bikin video pendeknya, tentang, kalian rangkum acara itu, gitu, supaya di Indonesia semuanya bisa biar, itu aja sih persiapannya, ini berharap, bakal payang juga, di luar bel, dan Indonesia, dan berharap regular, apa yang akan bersalahkan, juga? nah secara gak langsung juga, berbarengan hari itu, pas banget hari itu juga, ada salah satu produser juga, dari Malaysia, akhirnya kita nonton bareng juga, akhirnya, dia resmi, dan deal kita, untuk ditayangkan juga, di Singapura, Malaysia, dan juga, Brunei, Darussalam, jadi yang aku lihat itu, dan deal juga tuh, nah, ke depan, nanti kan ada, dubes Korea, apa segala macam, itu mungkin kita bisa menjadi, bilateral perfilman, ya, gak beruntut pemungkinan, ke depan kita bisa tayangin, di Korea, di negara-negara lain, bahkan, mereka bilang juga, kalau disini, antusiasinya, sambutannya baik, kita akan bawa, saya kira, ke negara-negara lain, KBR itu akan bawa, ke negara-negara lain, aku bilang, bagus nih, aku juga pengen, gak coba naku kan, nanti film-film dan Indonesia yang lain, aku bawa, supaya bisa, tampil di sana, keluarga dan semuanya, mungkin baru tahu juga kan, karena Syakir, baru resmi akan kita yang kandian, itu kan, kalau belum fix banget, kan Syakir gak mau kabarin kan, tapi memang, Alhamdulillah udah fix banget, jadi ya, paling, misalnya semua bakal tahu, kalau, dari keluarga sih, keluarga sebenarnya ada yang support, ada yang enggak, enggak supportnya itu bukan karena apa, cuma khawatir, takut Syakir kenapa-kenapa, ini enggak bahaya, sendiri bikin film, umur 21, kan butuh duit banyak, terus butuh tenaga banyak, takut ditipu orang, segala macam, biasa lah namanya orang tua, tapi yaudah, Syakir tuntuk gini, sampai kemarin kan, di breastbone yang kemarin, ada di Youtube kan, orang tua kan bilang juga, Syakir ini memang suka, tiba-tiba nih, tapi, yaudah gitu, ketika orang tua, atau dari siapapun lah, ngedonin, atau apa namanya, bikin, apa namanya, bukan bikin nyerah, tapi buat, udahlah, nggak usah, nggak usah, tapi, ya karena udah terlanjur dimulai, masa nggak kita selesaikan gitu, yaudah, urusan hasil, gimana yang di atas, yang penting gitu, udah berusaha. Kira kan kemarin, sempat nyari, ini pas produksi film, sempat nyari kemana-mana, gana-nya, tapi untuk, minta bantuan orang tua juga, nggak sih, untuk pembiayaan gitu, kan ini menghabiskan waktu, lebih dari 8 miliar ya, kalau nggak salah ya, iya, ini tuh menghabiskan sampai dengan 7 miliar, oh 7 miliar ya, enggak lah, kalau nggak mau diseran orang tua juga kan, jadi awalnya film yang dibuat, karena memang kan, nggak sengaja juga, jadi, ada seseorang yang, akhirnya maksudnya, yang bikin film gitu, disupport, dan diamankan gitu ya, budgetnya, tapi dalam perjalanan juga, sempat ada pembengkakan gitu, akhirnya nggak mungkin kan, kalau minta tolong ke orang tuh, minta doa gitu, ya diomelin-omelin dikit sih, pasti kan, ngapain minta doa, minta doa gitu kan, apalagi, pas dipanggil polisi, segala macem namanya, orang tua kewan, tapi akhirnya kan, ketika ngoprol sama guru tuh, Habibahasan menjawabkan segap, akhirnya Habibahasan, belontorin dana tuh, sebesar 5 miliar lah, 5 miliar, sehingga tuh buat beresin pada saat itu, ada pembengkakan, dan saya kira harus bayar-bayar kru dan pemain, sedangkan, duit waktu itu udah habis tuh, Sakin ini bikin film, sampai pernah rekamin sakir tuh, direkamin sakir tuh, sampai sisa, 6 ribu bener, pas bikin film ini, jadi ngerasain kayak, wah bener-bener, perjuangannya tuh, Masya Allah banget, ya semoga di tanggal 19 Oktober nanti, pas kain di bioskop, semoga bisa, apa ya, bisa terbalas lah, semua perjuangan ini, berarti memang tanpa orang, tanpa bantuan orang tua, secara dana, ini jadi pembuktian juga buat sakir gak sih? iya sejarah dana gak ada, dari orang tua, jadi bener-bener, apa namanya, berdiri di kaki sendiri, tapi untuk doa, pastinya dari orang tua, guru dan fans, itu pasti, dari doa-doa mereka lah, sakir akhirnya juga, jadi bisa berdiri di kaki sendiri, pada saat proses pembuatan film tersebut, ada gak sih, rasa titik takut gak, sesuai dengan eksploitasi itu? jauh bener-bener, kalau sakir sih, alhamdulillah ya, sebenarnya, ketika mau melangkah sesuatu, pasti sakir udah ukur dulu, apa namanya, pertama pasti berhasilan secara bisnisnya, secara bisnis, alhamdulillah safety ini, tapi juga ada beberapa partner-partner, yang apa namanya, siap lah di tempat mereka ya kan, secara bisnis juga, ini baliknya dari mana, safety ini, cuma sakir gak bisa buka, karena itu kan dapur sakir kan, tapi secara misalnya, oh ini masuk nih, dan terus ketika lagi ngedirect, ada gak, misalnya takut, gak sesuai dengan ekspektasi, ketakutan, itu pasti ada ya, kalau buat pertama kali, tapi akhirnya sih, yaudah, yaudah lagi, pas akhirnya ketika, kalau terlalu takut juga gak baik, nah orang kan terlalu takut, karena sebenarnya gak paham, atau coba-coba, kalau sakir, alhamdulillahnya, memang dari awal sudah, sudah tahu pos-posnya, cuman memang yang namanya dalam bisnis, kadang ada, agak lebih lambat, atau agak lebih cepat, itu gak salah dalam bisnis, nah, lihatnya, targetnya kan memang jutaan, siapa yang gak mau hilangnya jutaan, tapi toh pun enggak, apa syakir gagal, enggak, seenggaknya syakir bisa, apa ya, menembus, atau bisa, bisa menang lah, bisa sukses melawan ketidakmungkinan, ya kan, di umur 21 ini, saat orang semua bilang, gak mungkin, apalagi masuk ke bioskop nasional, tapi alhamdulillah, akhirnya masuk juga, ke seluruh bioskop nasional, ada seksual, CGP, Cinepolis, terus NSC, apalagi, BRIT, terus ada bioskop kota, segala macam, alhamdulillah, itu semua, tanpa agensi, tanpa apapun, jadi memang benar-benar kerja, tim-tim yang saya katakan sendiri. Laki, balik lagi ke duit 6 ribu, itu dimana, pas orang tua tahu gak sih, duit kamu tinggal 9 ribu, atau duit, terus melanjutkan ribut lagi, itu dimana? tahu, tahu, cuma ya alhamdulillah, namanya, jadi pas duit 6 ribu, sempat gak keluar kamar, sehari ya kan, ngapain ya, banyak selawat lah, wah ini kan pengen berjuang, buat agamamu, buat bantuan, wah masih gak ada, gitu kan, ini seharian itu, banyak selawat di kamar, ya kan, udah, ya biasanya ada lagi lah, pelan-pelan, ada lagi, sampai kemudian, setahun lagi, orang tua tahu gak, tahu, makanya diomelin, makanya diomelin, ngapain gitu, luang gitu, luangnya dia gak punya duit, segala macam, kan sebenarnya secara bisnis, nanti akan kembali, cuman kan ini bicara, mau keluar dari zona nyaman, apa enggak, kan gitu, aman, mengerak keburu, selamat menikmati, Terima kasih.